Pedang Karat Pena beraksara jilid 11. Pelayan itu berpali NG, lalu sahupnya dengan suara rendah. Tidak, dia berdiam di kamar nomor 5 di Seram di Timur, OEA. Tamu wanita I.I.U berparas lumayan, berbaju hitam dan berusianya 24 tahunan, mukanya berpotongan kuaci, beralis mata panjang dan matanya jeli, bibir kecil, hidungnya mancung dengan potongan badan tinggi semampai. Dia seperti belum habis berbicara ketika dari kamar sebelah terdengar ada orang memanggil pelayan, terpaksa dia keluar dengan langkah tergesa-gesa. Wee Tiong Hang mengira tamu perempuan itu adalah teman akrab Ting To Aku, maka dia pun tidak bertanya lebih lanjut, setelah mengambil secawan air teh, dia kembali ke kursinya dan pelan-pelan meneguknya. Tak selang beberapa saat kemudian, pelayan datang menghidangkan sayur dan arak, kebetulan Ting Chi Kang juga telah balik kembali ke dalam kamar. Pelayan itu segera tertawa ke arah Wee Tiong Hang dan mengundurkan diri sambil menutup pintu. Kedua orang itu pun bersantap di dalam kamar, selesai bersantap Wee Tiong Hang mendengarkan kepalanya seraya berkata, Ting To Aku, menurut pelayan, katanya sore tadi ada orang datang mencarimu. Apakah kau telah bertanya kepadanya, men usia macam apakah itu? Tanya Ting Chi Kang dengan gelisah. Konon dia adalah seorang tamu perempuan yang berdiam di kamar nomor lima bilik sebelah timur. Sekujur tubuh Ting Chi Kang bergeta air keras, wajahnya menunjukkan perasaan heran, kemudian sambil tertawa hambar dia berseru. Tamu perempuan? Ah ah ah, mana mungkin ada tamu perempuan yang datang mencari Xiaoheng? Selain itu, banyak ragam manusia yang tinggal di dalam rumah penginapan, yang si Ting juga cukkan hanya aku seorang, mungkin dia salah mencari orang. Ketika Wee Tiong Hang menyaksikan Kera berbicaranya agak terbata-bata dan sangsi, timbul perasaan curiga di dalam hati kecilnya, cuma dia merasa segan untuk banyak bicara. Selesai bersantap malam, tiba-tiba Ting Chi Kang berbisik dengan suara lirih. Saudara Wee, mari kita beristirahat dulu, sebentar malam masih ada urusan lagi. Urusan apa? Tanya Wee Tiong Hang heran. Sekarang masih terlampau awal, selewatnya kentongan kedua nanti, kita akan berangkat ke Anwan Piao Kiok. Apakah dalam perusahaan Anwan Piao Kiok bakal terjadi suatu peristiwa? Tanya Wee Tiong Hang terperanjat. Bukan begitu, perusahaan Anwan Piao Kiok milik Beng Loko sudah dibubarkan, sedang gedungnya juga telah berganti pemilik. Makin didengar Wee Tiong Hang merasa semakin keheranan, dengan cepat ia bertanya, kalau memang begitu, buat apa kita mesti kesana? Tanda petik. Barusan aku keluar tak lain disebabkan persoalan itu, cuma sampai sekarang keadaannya masih kurang jelas, jadi kita harus sampai ke situ dulu barulah duduknya persoalan menjadi terang. Wee Tiong Hang tidak tahu keadaan macam apakah yang hendak dilihat olehnya, cuma dia yakin Ting Toa Konya ini pasti sudah mengetahui akan sesuatu, hanya saja enggan untuk menerangkan kepadanya. Tanpa terasa dia lantas berpikir. Aku toh akan pergi bersamamu, sekalipun tidak kau ucapkan sekarang, akhirnya aku toh akan tahu dengan sendirinya, berpikir sampai di situ, dia lantas manggut-manggut. Kalau memang demikian, Xiao Teh akan mengikuti Toa Konya untuk melihat-lihat keadaan. Ting Chi Kang tersenyum dan tidak berbicara lagi, dia segera memadamkan lentera dan kembali ke pembaringan masing-masing untuk bersemedi mengatur pernapasan. Ketika kentongan kedua sudah makin dekat, Ting Chi Kang segera melompat turun dari atas pembaringan dan berkata dengan suara lirih. Saudara Wee, waktunya sudah tiba. Wee Tiong Hang mengiakan dan segera melompat turun dari atas pembaringan. Pelan-pelan Ting Chi Kang membuka jendela belakang dan melompat keluar dengan cekatan, menanti Wee Tiong Hang sudah keluar dari jendela, dia baru menutup kembali daun jendela itu dan melompat menuju ke arah sebelah timur. Waktu itu kentongan kedua belum lewat, suasana di jalan raya masih ramai dengan aneka lentera yang menerangi seluruh kota. Kedua orang itu melompati beberapa buah atap rumah dan diam-diam melompat turun ke jalan raya dan bergerak menuju ke jalan raya sebelah timur. Jalan raya itu jauh dari jalan nyarik ramai, selain jauh dari keramaian kota juga jarang dilalui manusia, di sekeliling tempat itu pun hanya ada beberapa cahaya lentera yang menerangi jalan. Dengan langkah yang sangat berhati-hati kedua orang itu berjalan mendekati pintu gerbang Anwan Piao Kiok, ketika Wee Tiong Hang mendongakan kepalanya, tampak sepasang singa batu di depan pintu masih berada di situ, hanya papan nama Anwan Piao Kiok telah lenyap tak berbekas. Sepasang pintu gerbangnya yang berwarna hitam gelap tertutup rapat, tak setitik cahaya lentera pun yang kelihatan gedung bangunan yang amat besar itu berada dalam keadaan gelap gulita, rupanya penghuni gedung itu sudah pada tidur semua. Melihat kesemuanya itu, diam-diam Mui Tiong Hang merasa amat curiga, dia tidak habis mengerti permainan apakah yang sedang dilakukan oleh Ting Toa Konya itu. Tiba-tiba Ting Cikeng menarik ujung bajunya mengajak pemuda itu menjauhi pintu gerbang, kemudian melingkar ke dinding pekarangan sebelah kanan dan bersembunyi di balik kegelapan setelah itu dia mengeluarkan dua lembar sapu tangan berwarna hitam dan menyerahkan sehelai di antaranya untuk Wui Tiong Hang, bisiknya dengan suara lirih. Saudara Wui, cepat tutupi wajahmu dengan sapu tangan ini sembari berkata, dengan cepat dia membungkus separuh bagi on dari wajahnya hingga tinggal sepasang matanya yang nampak. Wui Tiong Hang tahu kalau Ting Toa Konya adalah seorang yang jujur dan berjiwa terbuka, dia agak heran juga menyaksikan tingkah lakunya yang mencurigakan pada malam ini. Akan tetapi karena dia sudah terlanjur ikut datang, terpaksa diterimanya sapu tangan itu dan menutupi pula wajahnya dengan sapu tangan tersebut. Ting Cikeng segera memandang sekejap ke sekeliling karena, setelah itu bisiknya dengan lirih. Saudara Wui, mari ikut aku. Dengan cepat dia menjejakan kakinya ke atas tanah dan melompat ke tengah udara bagaikan seekor burung ngelang, kemudian setelah melewati dinding pekarangan, bayangan tubuhnya lenyap dari pandangan. Wui Tiong Hang ragu sejenak, akhirnya dia pun mengerahkan tenaga dalamnya dan ikut melompat di dinding pekarangan dan masuk ke ruangan sebelah dalam. Ketika memandang ke depan, tampak olehnya Ting Cikeng sudah berdiri di depan undak-undakan batu sambil menggapai ke arahnya. Suasana di sekeliling tempat itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, dengan langkah lebar dia segera maju ke depan dengan mengikuti di belakang Ting Cikeng. Ia masuk ke ruang tengah, tapi ruangan tersebut kosong melompong, jangankan manusia, sebuah perabot pun tidak nampak. Melihat itu, diam-diam ia berpikir lagi. Aha, rupanya tuan rumah yang baru belum lagi pindah kemari, sementara dia masih termenung, Ting Cikeng yang berada di sisinya telah berbisik lirih. Saudara Wui, waktu masih pagi, mari kita mencari tempat untuk bersembunyi lebih dulu, sebentar apa saja yang kau saksikan, bila mana keadaan tidak terlalu mendesak, lebih baik janganlah bersuara dulu. Sebentar, apakah ada orang yang bakal datang lagi kemari? Tanya Witi Yong Hang heran. Aku pikir kemungkinan besar ada orang yang bakal datang kemari, oleh karena itu kita harus mencari suatu tempat untuk menyembunyikan diri lebih dahulu. Witi Yong Hang mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, dia merasa ruangan tengah yang amat luas itu kosong melongong dan padahal kekatnya tiada tempat untuk menyembunyikan diri. Mendadak ia mendongakan kepalanya memandang tiang pengelari di atas ruangan yang tingginya hampir dua kaki dari permukaan tanah itu, bisiknya kemudian ting to aku, bagaimana kalau kita menyembunyikan diri di atas tiang pengelari itu saja? Tanda petik. Ting Cikeng segera tertawa. Asal tempat itu bisa kau bayangkan, orang lain pasti dapat membayangkannya pula, berpikir sampai di situ, dia menjadi agak tertegun, kemudian serunya cepat. Wah, kalau begitu tak ada tempat lagi untuk digunakan sebagai tempat persembunyian. Tanda petik. Baiklah, kata Ting Cikeng. Kemudian, mari kita bersembunyi di atas tiang pengelari tersebut, cuma terdapat di bagian atasnya terlalu sempit, terutama bagi orang yang selalu melakukan perjalanan malam. Bila hendak bersembunyi di atas tiang pengelari, sudah pasti mereka berada bersembunyi di bagian tengahnya. Oleh karena itu kita harus bersembunyi di samping kiri atau kanannya yang menempel dengan dinding, dengan demikian baru jejak kita tidak mudah ketahuan, mendengar itu, diam-diam Bui Tiong Hang berpikir. Ya, benar, tempoh hari Tok He Ji memang bersembunyi di atas tiang pengelari tersebut. Mendengar perkataan itu, diam-diam Bui Tiong Hang mengangguk sambil memuji, katanya. Siaw te akan mengingatnya selalu. Ting Cikeng tersenyum. Aku akan bersembunyi di sebelah barat, mari kita cepat naik ke atas. Wui Tiong Hang tidak berbicara lagi, dia segera menghimpun tenaga, sepasang lengannya didayung dan melompat setinggi dua kaki lebih, tangan yang sebelah menyambar tiang, kemudian melenting dan rejum palitan ke atas. Dia menurut dengan duduk menempel pada dinding, kemudian memasang telinga baik-baik untuk memperhatikan keadaan di sekeliling itu. Mendadak ia mendengar suara Ting Cikeng dengan ilmu menyampaikan suaranya sedang berbisik dari seberang sana. Saudara Wui, kau sudah duduk dengan baik sekarang kita boleh beristirahat dulu, Oya, dapatkah kau pergunakan ilmu menyampaikan suara? Kalau tak bisa, lebih baik jangan bersuara. Wui Tiong Hang tidak bersuara, dia hanya berjongkok di atas tiang penglari dengan tenang, lewat sesaat kemudian, mendadak dari seram di sebelah kiri di luar ruangan dekat dinding secara lamat-lamat ia mendengar suara langkah kaki manusia yang amat lirih. Kalau didengar suaranya, paling tidak ada tujuh-delapan orang banyaknya, diam-diam ia merasa terkejut bercampur keheranan, segera pikirnya dengan cepat. Ah ah ah, ternyata benar-benar ada orang yang datang. Kalau didengar dari suara langkah orang-orang tersebut, dapat diketahui kalau ilmu silat yang mereka miliki rata-rata amat tangguh, tapi ketika diamati lagi dengan lebih seksama, tiba-tiba saja suara langkah kaki manusia itu lenyap dengan begitu saja, seakan-akan setibanya di luar ruangan, mendadak mereka berhenti. Berada di atas tiang pengelari rumah yang tinggi, sudah barang tentu dia tak bisa melihat gerak-gerik di luar ruangan sana. Kurang lebih seperminum teh kemudian, suasana masih tetap hening tanpa terdengar suara apa-apa, akhirnya tak tahan dia segera berbisik kepada Ting Cikeng dengan ilmu menyampaikan suaranya. Ting Toako, di luar ruangan telah muncul serombongan manusia agak terkejut Ting Cikeng setelah mendengar perkataan itu. Dengan ilmu menyampaikan suara kembali dia bertinya, apakah kau dapat melihat kehadirannya? Tanda petik. Bukan begitu, tadi siow temen dengar diserambi luar sana seperti ada orang yang sedang berjalan, jumlah mereka paling tidak mencapai 7-8 orang, hanya anehnya sebentar kemudian suara tersebut hilang lenyap seakan-akan mereka semua berhenti di luar sana. Ting Cikeng yang mendengar perkataan itu menjadi semakin terkesiap sebagaimana diketahui antara ruangan tengah dengan serambi samping dipisahkan oleh sebuah dinding yang amat tebal, bagaimana mungkin Witi Yong Hang bisa menangkap suara tersebut? Kalau ditinjau dari ketajaman pendengarannya, bukankah hal ini menunjukkan kalau tenaga dalamnya telah mencapai puncak kesempurnaan? Padahal berbicara soal usia, jelas dia masih jauh lebih muda daripada usia sendiri, tetapi mengapa dia bisa memiliki kemampuan yang melampaui batas kebiasaan? Bersamaan itu juga, dia pun teringat akan lencana Siu Lo Ching Leng yang dimiliki pemuda itu, asal-usulnya terasa semakin mengherankan hati, tapi kalau didengar dari nada ucapannya dia seperti seorang yang baru terjun ke dunia persilatan dan sama sekali tak berpengalaman. Berpikir demikian, terpaksa ujarnya sambil tersenyum, mungkin saudara Witi telah salah dengar. Tak bakal salah, Siu terdapat mendengar dengan jelas sekali, mungkin mereka bersembunyi di atas rambi samping, coba kalau tidak dihalangi oleh dinding yang tebal, dalam jarak beberapa kaki saja, dengusan napas mereka dapat kudengar pula dengan jelas. Mendengar perkataan itu tanpa terasa tingcikeng meningkatkan kuas padaannya menjadi beberapa kali lipat, kemudian setelah menghela napas panjang katanya. Saudara Witi, ketajaman pendengaranmu sungguh membuat Siu Heng merasa kagum sekali. Berbincang sampai di situ, mereka segera menghentikan pembicaraan tersebut. Witi Yong Hang mencoba untuk memperhatikan lagi gerak-gerik di serambi samping, tapi kecuali suara langkah kaki yang tadi, tidak terdengar lagi suara yang lain. Angin malam berhembus lewat menggoyangkan daun pintu dan jendela serta menimbulkan suara yang berserisik, tapi suasana di gedung ini masih tetap ening, sepi dan tak ada suara apa-apa. Dalam suasana seperti inilah satu kentongan lewat tanpa terasa, kini tengah malam sudah tiba, namun belum juga terlihat ada sesuatu gerakan yang mencurigakan. Witi Yong Hang berjongkok di atas tiang pengelari rumah dengan perasaan tak sabar, mendadak. Sereet, sereet terdengar. Beberapa kali desingan suara pelan bergema memecahkan keheningan. Kemudian tampak bayangan manusia berkelebat lewat dan di depan undak-undakan rumah lelah muncul empat sosok bayangan manusia yang kecil dan kurus. Dengan perasaan terperanjat Witi Yong Hang segera berpikir, sungguh cepat gerakan tubuh mereka belum lagi dia bersuara, Ting Cikeng dengan ilmu menyampaikan suaranya telah berbisik. Saudara WI, ada orang datang. Dalam waktu singkat, Witi Yong Hang dengan meminjam sinar rembulan yang redup Sudah dapat melihat hout wajah keempat sosok bayangan kurus kecil itu dengan jelas, ternyata mereka adalah empat orang bocah berbaju hitam yang berusia hampir sebaya. Kalau dilihat dari wajah mereka, tampaknya usia mereka baru empat lima belasan. Maka kepada Ting Cikeng dia menjawab, Benar, yang datang adalah empat orang bocah lelaki yang berusia antara empat lima belas tahunan. Ting Cikeng semakin terperanjat lagi, dengan cepat dia bertanya. Dalam suasana yang begini gelap gulita, apakah saudara WI bisa melihat hout wajah mereka dengan jelas? Tanda petik. Siaw Tem meminjam cahaya bintang dan rembulan untuk mengamati wajah mereka, aku pikir tak berakal salah lagi, cuma tak sejelas kalau melihat di tengah hari belong. Ting Cikeng semakin terkesiap lagi setelah mendengar ucapan itu, buru-buru dia berseru. Sekarang mereka sudah berjalan masuk coba lihat tindakan apa yang mereka lakukan. Tanda petik. Keempat orang bocah lelaki berbaju hitam itu nampak agak sangsi sebentar setelah dilihatnya gedung yang begitu besar berada dalam keadaan hening, tidak nampak ada yang menghalangi juga. Tak kedengaran sedikit suara pun tapi akhirnya mereka melangkah masuk juga ke dalam ruangan tengah. Secepat kilat keempat orang itu menyebarkan diri, dua menuju ke sebelah kiri dan dua lagi menuju ke sebelah kanan, setelah berdiri pada posisi segi empat, masing-masing lantas berdiri tak berkutik di tempat semula. Wee Tiong Hang mengamati sekejap orang-orang itu, kemudian baru berkata dengan ilmu menyampaikan suara. Mereka berdiri di bawah sana dalam posisi segi empat, tubuh mereka tidak bergerak. Dalam posisi segi empat? Mungkin karena suasana dalam ruangan itu terlampau gelap hingga Ting Chi Kang tak sempat melihat jelas keadaan di sekeliling tempat itu, maka setelah mendengar ucapan mana dia termenung beberapa saat, setelah itu baru katanya, mungkin mereka sedang menunggu orang. Sereet segulung bayangan manusia diiringi suara ujung baju yang terhembus angin segera berkelebat lewat dan melayang turun di antara keempat orang tersebut. Gerakan tubuh orang itu sedemikian cepatnya hingga boleh dibilang dalam sekejap saja telah tiba di sasaran. Bahkan Wee Tiong Hang sendiri pun tak sempat melihat jelas bentuk tubuhnya, di tengah kegelapan hanya terdengar seseorang dengan suara yang rendah, berat dan parau sedang menegur, tidak berjumpa dengan seseorang. Tanda petik. Benar jawab keempat orang bocah berbaju hitam sambil membungkukan badan memberi hormat. Buru-buru Ting Cikeng bertanya lagi. Saudara Wee, apakah kau dapat melihat jelas macam apakah orang yang baru datang itu? Tanda petik. Sorot Metui Tiong Hang segera dialihkan ke arah bayangan manusia di antara keempat orang bocah berbaju hitam itu, ternyata dia adalah seorang tojin tua yang kurus dan kecil, tapi lantaran dia berada di tempat yang tinggi, maka sukar untuk melihat jelas raut wajahnya. Maka setelah mendongakan kepalanya dia berkata, tampaknya seperti seorang tosu yang kurus dan kecil. Belum habis dia berkata, mendadak terdengar tosu kurus itu sudah membentak keras, siapa di situ? Tanda petik. Ting Cikeng amat terperanjat segera pikirnya, padahal aku dan Witi Yong Hang bercakap-cakap dengan ilmu menyampaikan suara, tak mungkin pembicaraan kami bisa didengar orang lain, jikalau ia dapat mendengar suara. Lai berarti suara itu berasal dari dengusan napas kami berdua. Teringat sampai di sana, dengan ilmu menyampaikan suara segera bisiknya lagi, saudarawi, cepat tutup napasmu rapat-rapat jangan berbicara lagi untuk sementara. Dalam pada itu, keempat bocah berbaju hitam tersebut telah berkata setelah menjura. Tecu sekalian telah melakukan pemeriksaan di seluruh ruangan tak nampak sesosok manusia. Benar-benar lihai sekali, ternyata ketika mereka baru masuk ke dalam ruangan dan berputar sekali dengan kecepatan tinggi sekali tadi seluruh ruangan telah diperiksa dengan seksama. Tosu yang kurus kecil itu segera mendengus dingin HMM, dengan jelas lohau mendengar ada orang berganti nafas dibalik kegelapan, eh HMM, agaknya suara itu berasal dari sebelah barat sana. Diam-diam Tingcikeng merasa malu sendiri karena orang yang berganti nafas tadi memang dia. Sambil bergendong tangan Tosu kurus kecil itu berdiri di tengah kegelapan, sementara sorot matanya yang tajam pelan-pelan menyapu seluruh ruangan itu, bentaknya kemudian turun. Baru selesai dia berkata, tiba-tiba dari arah belakang ruangan kedengaran seseorang menegur dengan suara dalam. Siapa di situ? Di tengah malam buta begini ada urusan apa berkauk-kauk di sini? Suara itu berasal dari suara seorang kakek tua yang parau, bahkan di antara pembicaraan tersebut diselingi pula suara batuk. Tosu tua yang kurus kecil itu mendengus dingin HMM siapakah kau? Mengapa tidak segera munculkan diri? Tanda petik. Suara tua dari belakang ruangan itu berkata, Apakah kalian hendak mencari orang-orang dari Anwampiau-Kiok? Sejak berapa hari berselang perusahaan itu telah dibubarkan, tempat ini sudah berganti pemilik, kami hanya rakyat biasa yang tak pernah berhubungan dengan orang persilatan, kalian telah salah sasaran. Soal dibubarkannya Anwampiau-Kiok mengapa lohu mesti bertanya kepadamu? Tanda petik. Lantas kau datang kemari mencari siapa? Tanda petik. Mencari siapa? Tosu kecil kurus itu mendengus gusar, apakah lohu tak boleh kemari? Tanda petik. Majikan kami belum pindah kemari, apakah tidakkah saksikan gedung ini masih kosong melompong? Tanda petik. Tosu kurus kecil itu menatap ke belakang ruangan lekat-lekat, mendadak ia menegur. Siapakah kau? Tanda petik. Orang di belakang ruangan itu terbatuk-batuk kemudian berkata, bagaimana? Apakah kau hendak mencari aku? Tanda petik. Tosu kurus kecil itu semakin naik darah, serunya dengan suara menahan geram. Lohu tidak punya waktu bergurau dengan dirimu suara yang serak dan tua itu kembali tertawa ringan aku. Tuh tidak mengundang kalian datang, bukan aku yang bergurau dengan dirimu, adalah kau yang mengajak aku berbincang-bincang. Tosu kurus kecil itu tertawa seram, mendadak tampak cahaya tajam berkelebat lewat di tengah kegelapan, kemudian meluncur ke belakang ruangan di mana suara pembicaraan tadi berasal. Terhiling. Suara dentingan lirih berkumandang dari arah belakang ruangan, kalau didengar dari suara tersebut, dapat diketahui kalau si Tosu kurus kecil itu telah melepaskan senjata rahasia yang kecil dan lembut ke arah lawannya. Diam-diam Hwi Tiong Hang agak tertegun, pikirnya. Oh-oh, rupanya orang yang bersembunyi di belakang ruangan pun seorang yang lihai, tadi aku masih mengira dia hanya penghuni gedung ini saja. Dalam pada itu, suara yang tua tadi telah berseru lagi dengan perasaan terkejut. Keparat, hampir saja aku si orang tua menghantarkan selembar jiwaku di tanganmu. Tiba-tiba Tosu kecil tertawa tergelak. Ha-ah, 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 sobat kau punya kemampuan sedemikian hebatnya, hal ini membuktikan kalau kau bukan manusia sembarangan, lebih baik tak usah bersembunyi di tempat kegelapan lagi, mengapa tidak segera munculkan diri agar lohu bisa melihat tampang wajahmu itu. Tanda petik. Aku adalah pengurus rumah tangga ini, tapi jika kau bersikeras hendak meminta diriku untuk munculkan diri, tampaknya sekalipun tidak keluar juga tak mungkin. Selesai berkata, dari belakang ruangan tampak cahaya lentera berkilat tajam, lalu seorang kakek berjubah biru dengan rambutnya penuh dengan kucir kecil melangkah keluar dari balik penyekat. Wee Tiong Hang memperhatikan pula wajah orang itu lekat-lekat, ternyata wajah kakek tersebut ditutup oleh selembar kain hitam sehingga kelihatan hanya sepasang matanya saja, teringat akan kain hitam yang membungkus wajah sendiri, satu ingatan segera melintas dalam benaknya. Ketika dia memandang lagi ke wajah Tosu kurus kecil itu, di bawah cahaya lilin, tampak wajahnya kelihatan semakin kentara. Tosu tua itu berwajah kurus dan sempit dengan alis metu yang panjang, metu kecil, sepasang kening menonjol, metu seperti alang dan berjenggot panjang, dia memakai jubah berwarna abu-abu dengan sebuah senjata kebutan terselip di pinggangnya. Waktu itu, dengan sepasang matanya yang tajam dia sedang mengawasi kakek berbaju biru itu lekat-lekat, kemudian berkata dingin. Sobat, kalau toh sudah munculkan diri, rasanya tak ada gunanya kau bungkus wajah aslimu lagi. Kakek berbaju biru itu segera tertawa. Aku berbuat demikian karena khawatir kalau kurang berhati-hati sehingga, hingga keracunan. Kau kenal dengan lohu. Tanda petik. Kakek berbaju biru itu segera tertawa terbahak-bahak. Haah titik haah. Haah titik. Walaupun aku belum pernah berjumpa dengan Sutok Tian Leong, empat raja racun, sedikit banyak pernah juga ku dengar orang membicarakannya, saudara seh, sekalipun kau sudah berdandan sebagai seorang tosu, suara dan wajah tak mungkin bisa berubah, siapakah di dunia ini yang tidak kenal dengan dirimu. Tanda petik. Tosu si seh. Satu ingatan kembali melintas dalam benak Witiong Hong, lohang tiang dari kuil Pao Ensi mengatakan dia telah kedatangan seorang seh tosu, jangan-jangan orang inilah yang dimaksudkan. Tanda petik. Sementara dia masih termenung, terdengar tosu yang kurus kecil itu sudah tertawa terbahak-bahak dengan suara parau. Haah titik haah titik haah titik haah. Saudara Chen terlalu memuji, siyaute pun sudah lama mengagumi nama Chong Kuan dari perkumpulan Ban Kiam Hwee titik. Sekali lagi Witiong merasakan hatinya terkesiap. Ternyata si kakek berbaju biru itu adalah Chen Chong Kuan dari perkumpulan Ban Kiam Hwee. Eh, mana, mana, terdengar Chen Chong Kuan berseru sambil menjura, nama siyaute kalau dibandingkan dengan nama saudara seh, apalah arti nama kami itu? Tanda petik. Tapi lantaran ilmu silat lawan kelewat hebat apalagi pandai mempergunakan racun, mau tak mau dia merasa agak keder juga setelah berhenti sejenak sambungnya lebih lanjut. Malam-malam begini saudara seh berkunjung kemari, entah ada petunjuk apakah yang hendak disampaikan. Tanda petik. Sehtosu memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu pelan-pelan menjawab. Menurut laporan yang siaute dapatkan, Konont Murid Kutok Heijib telah melanggar persatuan perkumpulan kalian sehingga entah bagaimana ceritanya sampai kena ditangkap oleh pihak kalian, sebab itu aku sengaja berkunjung ke kota Seng Siau dengan maksud memohon maaf kepada saudara Chen. Sungguh kebetulan perusahaan Anwan Piau Kiyok telah menjadi sebuah gedung kosong, maksud siaute yang sebetulnya adalah ingin menggunakan tempat ini sebagai tempat untuk berteduh tak nyana malah berjumpa dengan saudara Chen. Ketika mendengar sampai di situ, Witi Yong Hang manggut-manggut secara pelan sembelari berpikir. Ternyata, dia adalah gurunya Tok Heiji, kalau didengar dari nada bicaranya, seperti dia sudah menerima berita yang kubawa. Tanda petik. Sementara itu Chen Chong Kuan telah berlagak seakan menyadari akan sesuatu, cepat-cepat ia menjura seraya berkata. Oh oh, siaute tidak tahu kalau Tok Heiji adalah anak, murid saudara seh, maaf, maaf itu mas soal kecil, asal saudara seh telah memohonnya, masa siaute berani membantahnya. Tanda petik. Haa 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 saudara seh telah datang dari tempat kejauhan, sudah sepantasnya jika siaute menjadi seorang tuan rumah yang baik, yaa apa daya kalau di tempat ini tidak terdapat apa-apa untuk menjamu diriku. Saudara seh, bagaimana kalau siaute menghantar dirimu untuk beristirahat di rumah penginapan saja? Segata sesuatunya biar siaute yang mentraktir. Seakan-akan telah berjumpa dengan sahabat karib saja, orang-orang persilatan memang selalu berjiwa terbuka dan gampang bersahabat dengan orang yang dijumpainya. Soal ini tak perlu saudara chen risaukan, tampik sehtosu cepat, selamanya siaute sudah terbiasa hidup seadanya, di sini pun cukup baik saudara chen, siaute merasa berterima kasih sekali kepadamu atas kesudianmu membebaskan muridku, sekarang silahkan saudara chen berlalu. Chen congkoan agak tertegun setelah mendengar perkataan itu, setelah mendeham sebentar, dia lantas menjura seraya berkata, Soal muridmu timbul karena kesalahan paham, tentu saja siaute akan segera membebaskannya, cuma andai kata saudara sehingin tinggal di sini, aku rasa hal ini malah kurang leluasa. Sambil menarik muka, sehtosu segera membantah, tempat ini tak lebih hanya sebuah gedung kosong, apa salahnya jika siaute menumpang semalam saja di sini? Tanda petik. Saudara seh, kau belum tahu, sejak anwan piyok-yok gulung tikar, gedung ini telah dibeli oleh pihak perkumpulan kami, sehtosu segera tertawa seram. Heeh, 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 aku mengira karena apa, rupanya gedung anwan piyok-yok ini telah dibeli oleh pihak perkumpulan kalian, bukankah hal ini lebih baik lagi? Tadi, saudara chen malah bilang, hendak menjamu siaute sebagai seorang tuan rumah yang baik. Haa, 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 kalau begitu siaute akan menginap semalam saja di sini, sebagai tuan rumah tentunya saudara chen tak akan merasa keberatan bukan? Tanda petik. Sekalipun chen cong kuan seorang jago kawakan yang sudah termasyur selama banyak tahun, tak urung dia dibikin terbungkam perkataan tersebut. Pada saat itulah mendadak terdengar seseorang tertawa merdu, suaranya enak didengar hanya sayang nadanya dingin menggidikan kemudian seseorang telah berseru. Tidak bisa, kau tak bisa menginap di sini, karena malam ini juga kami akan pindah kemari. Berbareng dengan selesainya ucapan tersebut dari balik penyekat muncul seorang gadis berbaju hitam. Wee Tiong Hiong mencoba untuk memperhatikan wajah gadis itu, ternyata dia mengenakan baju hitam gelap berusia 23-4 tahunan, berwajah potongan kemaci, beralis mat telengkung, bermata jeli, bibir kecil dan potongan badan langsing titik. Tanpa terasa tergerak hati anak muda itu, dia menjadi teringat kembali dengan perkataan Seng pelayan rumah penginapan kepadanya menjelang bersantap malam tadi, bukankah tamu perempuan yang mencari tingto akonya juga berpotongan badan semacam ini? Dalam pada itu, Seh Tochu telah berubah wajahnya setelah mendengar perkataan itu, dengan suara dingin dia lantas menegur. Siapakah nona ini? Maaf kalau aku orang si OEY bermata, tetapi tak dapat melihat. Buru-buru Tiong Chong Kuan memperkenalkan. Dia adalah salah seorang di antara empat pelayan utama dari Wee Chu perkumpulan kami Hak Bun Kun, Bun Kun Hitam, Tiong Kuan Yei, nona Tiong Adanya. Oh oh, dia adalah pelayan dari Ban Kiam Wee Chu, si OEY belum pernah mendengar orang membicarakannya, kata Seh Tochu dengan suara yang dingin dan kaku. Sekarang, bukankah kau telah mendengarkannya? Ucapnya Hak Bun Kun Tiong Kuan Yei dengan cepat. Berbicara sampai di situ, mendadak dia mengalihkan sorot matanya ke arah Tiong Chong Kuan sembelari berkata, Tiong Chong Kuan, kau boleh menyuruhnya pergi sekarang. Belum sempat Tiong Chong Kuan buka suara, Seh Tochu dengan wajah penuh kegusaran telah tertawa dingin, tiada hentinya. Hehehe, hehehe, mengapa lohu harus pergi lagi? Tanda petik. Dengan suara dingin dan kaku Hek Bun Kan Tiong Kiu Mo'ai menjawab, Perkumpulan dalam dunia persilatan mempunyai rahasia dari perkumpulan sendiri, malam ini juga kami akan pindah kemari. Kami tak ingin membiarkan orang luar menyusup di dalam tubuh perkumpulan kami. Seh Tochu segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haaan, haaah, haaah, kalian bukan majikan gedung ini, si Ote. Berhak untuk pindah kemari lebih dulu. Saudara seh, apa maksudmu berkata begitu? Tanda petik. Seh Tochu mengelus jenggot di bawah dagunya lalu berkata sambil tertawa. Si Ote dengar, Anwan Piao Kio hanya mengembalikan gedung ini kepada pemilik rumahnya, belum pernah ku dengar kalau gedung ini telah dijual kepada Ban Kiam Hwe kalian. Gedung ini justru telah kami beli dari pemilik rumah tersebut, bantah Tso Kio Moai. Kau tahu siapakah pemilik rumah ini? Kata Seh Tochu sambil tertawa licik. Haaah, 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 hampir separuh bagian gedung yang berada di kota Seng Siau ini menjadi milik Teng Poansya, pemilik separuh kota, Teng Pek Ban. Mana mungkin gedung ini dijual kepada kalian? Ketahuilah, Lohu terus terang beritahu kepadamu, Lohu telah menyewa gedung ini dari tangan Teng Pek Ban, maka orang yang seharusnya mengundurkan diri dari sini bukan Lohu melainkan pihak kalian, mengerti? Tanda petik. Wee Tiong Hang yang mendengar mereka hanya memperebutkan hak menempati gedung tersebut, diam-diam merasa kegelian, hampir saja dia tertawa bergelak. Terdengar Hek Bun Kun Tso Kio Moai berkata lagi dengan suara dingin seperti es, kalau begitu kau menolak untuk pergi dari sini? Tanda petik. Lohu telah menyewa gedung ini dari pemiliknya, aku rasa tak mungkin gedung ini akan kuserahkan kepada orang lain. Jawab Sehto Su dengan suara berkilat. Hek Bun Kun Tso Kio Moai segera tertawa terkekeh-kekeh, kemudian dengan kening berkerut katanya lagi. Bagus sekali, kalau begitu silahkan kalian tetap tinggal di sini, tiba-tiba dia berpaling ke arah Chen Chong Kuan dan berkata lagi, Chen Chong Kuan, suruhlah mereka keluar semua. Chen Chong Kuan tertawa kering, dia lantas bertepuk tangan sebanyak tiga kali. Mendadak tampak cahaya api memancar kemana-mana, dari luar ruangan tersebut telah muncul puluhan batang obor yang membuat seluruh ruangan itu terang-benerang. Bersamaan itu pula, dari empat penjuru sekeliling tempat itu bermunculan dua puluhan orang berpakaian ringkas warna hitam, rata-rata mereka menutupi sebagian wajahnya dengan kain hitam, sementara sebilah pedang berbulu hitam tersoran di pinggang masing-masing. Wih Tiong Hang yang menyaksikan kejadian itu merasa amat terkesiap, pikirnya. Ah ah ah, rupanya di sekeliling seram di gedung ini telah dipersiapkan kawanan jago yang begini banyaknya. Sah Tosu sendiri seakan-akan tak merasa kejadian itu sebagai sesuatu yang diluar dugaan, sepuluh senyuman licik segera menghiasi wajahnya yang menyeramkan, sambil manggut-manggut katanya. Delapan belas orang jago pedang berbulu hitam, hanya mengandalkan jagoan sebanyak ini saja? Tanda petik. Dia lantas mengangkat tangannya dan menuding ke arah Hak Bun Kun Chokyumu'ai. Empat orang bocah berbaju hitam yang berdiri di belakang Sah Tosu itu sering tak mencabut keluar sebatang senjata kebutan dari sisi pinggangnya, kemudian dengan suatu gerakan tubuh yang amat cepat bagaikan sambaran kilat mengurung di sekeliling gadis tersebut. Chen Chong Kuan yang menyaksikan kejadian itu segera berteriak keras memberi peringatan. Nona Chiu, hati-hati dengan senjata kebutan mereka, hutim tersebut amat beracun. Sementara itu Hak Bun Kun Chokyumu'ai telah mengeluarkan secari kain berwarna hitam dan digunakan untuk menutupi mulut dan hidungnya, kemudian katanya sambil tertawa. Masa aku bakal tertipu oleh perbuatan mereka? Tanda petik. Nona Chokyumu'ai ini memang tak malu disebut salah seorang dayang dari ketua perkumpulan Ban Kiamhwe, gerak-geriknya dilakukan dengan kecepatan yang amat mengagumkan. Sejak dia mengeluarkan kain hitam untuk menutupi mukanya, kemudian mencabut keluar pedang berbulu kuning tersoran di pinggangnya, semuanya telah selesai dilakukan sebelum keempat orang bocah berbaju hitam itu mengepung dirinya dan melancarkan serangan ke depan. Chokyumu'ai segera mengayunkan pedangnya menciptakan serentetan cahaya pelangi berwarna perak yang mengitari sekeliling tubuhnya, kemudian sambil menciptakan selapis cahaya berkialuan dia melancarkan serangan terpisah ke arah empat bocah berbaju hitam itu. Tindakan serangan yang dilancarkan olehnya ini benar-benar luar biasa sekali. Sebenarnya keempat orang bocah berbaju hitam itu sedang melancarkan serangan ke arahnya dari empat penjuru, namun setelah Chokyumu'ai melancarkan serangan balasan, mereka dipaksa untuk merubah kedudukan sebagai penyerang menjadi kedudukan bertahan, mereka mundur terus tiada hentinya. Sah Tosu memperhatikan sekejap pedang berbulu kuning yang berada di tangan gadis itu, dia merasa amat terperanjat. Perlu diketahui, perkumpulan Ban Kiam HWS selama ini termasir karena keganasan serta kehebatan permainan pedangnya, setiap anggota perkumpulan mempunyai kelompoknya masing-masing sesuai dengan tingkatan ilmu pedang yang dimiliki, mengelompokkan tersebut ditandai dengan perbedaan warna bulu pedang masing-masing. Pada kawanan jago pedang biasa, maka perbedaan itu terbagi menjadi warna hijau, merah, putih dan hitam empat macam, sedangkan untuk kedudukan yang paling tinggi, digunakan warna kuning emas. Konon hanya Hue Chu seorang yang menggunakan bulu pedang berwarna kuning emas, namun jarang sekali ada jago persilatan yang sempat berjumpa dengan ketua perkumpulan Ban Kiam Hue ini. Kini Hek Bun Kun Chokyu Mo Ai memergunakan bulu pedangnya berwarna kuning tawar, dari ini menunjukkan kalau tingkat kedudukannya di dalam perkumpulan Ban Kiam Hue hanya setingkat di bawah Seng Ketua sendiri, sudah barang tentu ilmu pedang yang dimilikinya pun luar biasa sekali. Berpikir demikian, dia lantas berseru lantang, mundur semua. Mendengar seruan itu, empat bocah berbaju hitam itu segera mengundurkan diri. Sambil memutar senjata kebutan di tangan, Sehtosu segera tertawa seram, kemudian ujarnya. Lohu pernah mendengar orang berkata hanya Ban Kiam Hue Chu seorang yang mempergunakan pedang berbulu kuning emas, Kini ku lihat Nona menggunakan pedang berbulu kuning tawar, tampaknya kau memiliki suatu kemampuan yang amat hebat di dalam permainan pedangmu. Tanda petik. Chokyu Mo Ai segera menggutarkan pergelangan tangannya sehingga tubuh pedang itu memperdengarkan suara dengungan yang sangat nyaring, kemudian sorot matanya ditujukan ke ujung pedang, sementara tangan kirinya merabai tubuh pedang itu pelan. Apakah kau ingin mencoba kelihayanku tantangnya dengan kening berkerut kencang? Sehtosu menjadi panas hatinya melihat sikap jumawa dari gadis itu, meski pedangnya dipegang dalam suatu sikap yang senak hatinya, namun dia tahu bahwa tenaga dalam yang dimiliki gadis itu cukup tangguh. Tanpa terasa dia mendengarkan kepalanya dan tertawa seram. Haaah titik haaah titik haaah, loh memang bermaksud. Demikian. HMM, kalau begitu perhatikan saja baik-baik. Chokyu Mo Ai sambil mendengus dingin begitu selesai berkata, tanpa pembukaan tanpa memasang kuda-kuda, pedangnya langsung disodok ke depan melancarkan sebuah tusukan ketubuh Tosu itu. Serangan pedangnya ini ternyata dilancarkan selain ganas juga amat cepat, begitu dasyatnya hingga menggetarkan sukma setiap orang yang memandangnya. Cepat-cepat sehtosu memutar senjata kebutan yang berada di tangan kanannya menciptakan selapis cahaya hitam yang amat tebal untuk mengunci datangnya ancaman pedang Hek Bun Kun, berbareng itu juga seret segulung desingan angin tajam diayunkan ke depan untuk membelenggu telapak tangan kanan lawan yang menggenggam pedang. Dengan cekatan Chokyo Moai melejit ke samping untuk menghindarkan diri, seperti seekor ular sakti keluar dari sarangnya pedang itu berganti tiga jurus serangan secara beruntun, semuanya dilakukan dengan kecepatan luar biasa dan mengancam tiga buah jalan darah penting di tubuh sehtosu. Benar-benar ilmu pedang yang amat bagus, puji sehtosu sambil tertawa seram. Senjata kebutnya diputar membentuk satu lingkaran busur, kemudian dengan jurus Hong Im Suhap, angin dan mega berkumpul di empat penjuru, dia bendung ketiga serangan lawan yang tertuju ke arahnya itu. Chokyo Moai mendengus dingin, permainan pedangnya semakin diperketat, tiba-tiba saja cahaya dingin memancar ke empat penjuru dan menciptakan bayangan pedang yang berlapis-lapis, dalam waktu singkat dua kaki di sekeling tempat itu sudah diliputi oleh hawa pedang yang menggidikan hati. Wih Tiong Hang yang bersembunyi di atas tiang belandar menjadi terkejut sekali setelah menyaksikan kenyataan itu, diam-diam pikirnya lemu pedang macam apaan ini? Tak kusangka begitu ganas, keji dan menggidikan hati. Ketika memandang pula ke arah Sehtosu, tampak seluruh tubuhnya telah diliputi oleh selapis kabut hitam yang amat tebal, di antara dasingan angin tajam, permainan senjata kebutannya tetap sama cepatnya sehingga sulit dilihat jelas. Wih Tiong Hang benar-benar dibikin terkesima oleh pertarungan tersebut, tanpa terasa di alantes bertopang dagu dengan tangannya menopang badannya, lalu seluruh perhatiannya dicurahkan. Kemedan pertarungan untuk mengawasi perubahan pedang dan senjata kebutan lawan. Sementara dia sedang mencurahkan perhatiannya untuk memperhatikan jalannya pertarungan itu, mendadak jari tangan kirinya seperti lagi menekan di atas sebuah benda yang dingin dan keras. Dalam pada itu, pertarungan yang berlangsung antara dua orang jago di bawah sana telah berlangsung 2-30 gebrakan lebih, kini masing-masing pihak sedang mengerahkan segenap kemampuannya untuk menguasai lawan, jurus serangan yang mematikan dikeluarkan beruntun, perubahan jurusnya tak terlukiskan dengan kata-kata. Dalam keadaan demikian, anak muda itu enggan untuk melepaskan pandangannya dari arna. Pertarungan perhatiannya juga masih dicurahkan ke arna, tentu saja tidak akan memperhatikan benda apakah yang dingin dan keras itu, namun jari tangannya tanpa disadari masih saja meraba, mengorek dan menongkel benda tersebut. Agaknya benda itu tertanam di dalam tiang belandar sedalam tiga hun lebih, ketika diraba terasa halus dan licin sehingga sukar untuk mengoreknya keluar. Sementara itu, Shokyuma yang sedang bertarung sengit tiba-tiba membentak nyaring, titik-titik cahaya tajam memancar berbareng dengan munculnya bunga pedang, kemudian dengan menciptakan serentetan cahaya tajam yang menggidikan hati langsung menembusi bayangan hitam yang tebal di sekitar tubuh lawan. Dengan cepat sehtosu menyadari datangnya ancaman bahaya maut, untuk membendungnya jelas tak sempat lagi, buru-buru dia menarik hawa murninya dari dalam tantian, lalu sambil mengeraskan hati menyusup mundur sejauh satu dipal lebih ke belakang. Di mana cahaya tajam berkelebat lewat seret jubah tosu yang dipakai sehtosu telah robek dari atas dada hingga ke bawah oleh gorsan mata pedang, masih untung dia, berkelit cukup cepat, coba kalau terlambat selangkah saja, niscaya dadanya susah terbelah. Menjadi dua dan berakibat suatu kematian yang mengenaskan Hwi Tiong Hang yang menyaksikan kejadian itu menjadi terperanjat tangan kirinya yang sementara itu masih mengorek keluar benda dingin di atas tiang belandar, karena secara tiba-tiba hatinya menjadi tegang, tanpa terasa jari tangannya ikut mengerahkan tenaga lebih besar lagi, ternyata secara paksa dia berhasil mengorek keluar benda itu, namun masih tidak diketahui olehnya benda apakah itu? Sebab pada saat itu dua orang yang sedang bertarung di bawah sana telah mengalami suatu perubahan besar. Sehtosu telah bermandikan keringat dingin karena kaget, buru-buru dia melayang mundur sejauh dua kaki ke belakang, kemudian dengan suara yang parau tertawa terbahak-bahak sembari berkata, emu pedang yang nona miliki benar-benar sangat lihai, lohu telah merasakan kehebatanmu. Tanda petik. Kemudian setelah memandang sekejap sekeling tempat itu, bentaknya lebih jauh, hahaha.anak-anak, mari kita pergi. Sementara itu, Tatkala Chokyo Moai berhasil merobek jubah di bagian dada Sehtosu, mendadak tubuhnya menjadi sempoyongan kemudian kakinya lemas dan tubuhnya roboh terjengkang ke belakang. Sedang Sehtosu begitu selesai membentak dia segera melejit ke udara dan melayang pergi meninggalkan tempat itu. Keempat orang bocah berbaju hitam yang berada di belakangnya tak berani berayal, sereet-sereet, sereet-sereet, sereet-empat sosok bayangan hitam segera mengikuti di belakang gurunya menyelinap keluar dari ruangan tersebut. Semua kejadian itu berlangsung dalam sekejap mata, sedemikian mendadaknya sampai congkan dari perkumpulan Ban Kiamhwe, Sinhun Kui Jiu, tangan setan pembetut Sukma, Chinto Aseng turut menjadi gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan tetapi setelah menyaksikan Hek Bun Kun Chokyu Moai jatuh tak sadarkan diri dan Sehtosu serta keempat orang bocah berbaju hitam itu. Melejit keluar dari ruangan, dia baru membentak keras dengan perasaan gusar, hadang perjalanannya. Sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke muka melancarkan dua buah pukulan dasyat, sementara ujung kakinya menjejak permukaan tanah dan segera mengejar dari belakang. Haaah, 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 sehtosu yang baru keluar dari ruangan segera membalikan badan sambil tertawa terbahak-bahak aserunya. Sinheng, kau tak usah menghantar lebih jauh lagi. Tangan kirinya segera diayunkan ke depan, segulung asap berwarna abu-abu dengan cepat memancar keempat penjuru dan menggulung ke arah Sinchong Koan. Tentu saja Sinchong Koan Tau Lihai, sewaktu melakukan pengejaran tadi ia sudah membuat persiapan yang matang, melihat kejadian tersebut dengan cepat tubuhnya menjatuhkan diri ke belakang, Lai U setelah menutup nafas, ia meminjam tenaga jejakan pada kedua belah kakinya dan menyingkir sejauh delapan dipa dari posisi semula dengan gerakan ikan Lai Himelajit. Tadi justru karena waktunya tertunda, Sehtosu telah menerjang dari ruangan tersebut. Di luar ruang, cahaya api menerangi seluruh penjuru tempat, delapan belas orang jago pedang berbulu hitam dengan senjata yang terhunus telah menanti sedari tadi. Begitu menyaksikan Sehtosu menerjang keluar dari kepungan, serentak mereka membentak keras, cahaya pedang segera berkilauan, lima sosok bayangan hitam bagaikan sebuah jaring yang terpentang menerjang ke arah depan tapi jaring pedang tersebut seperti bunga yang mekar sesaat, tahu-tahu lenyap kembali tak membekas. Delapan belas jago pedang berbulu hitam merupakan jago-jago pedang yang berilmu tinggi, akan tetapi baru satu gebrakan berlangsung, beberapa orang yang berada di barisan terdepan telah Roboh terjengkang ke atas tanah tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Kenyataan ini membuat beberapa orang lainnya menjadi tertegun, belum sempat mereka lancarkan penghadangan lebih jauh, Sehtosu dengan membawa keempat orang anak muridnya telah menerobos keluar dari dinding pekarangan seperti hembusan angin Witiong Hang terkejut sekali setelah menyaksikan kejadian itu, pikirnya, entah racun apa yang telah dipergunakan Sehtosu ini sungguh lihai sekali. Berpikir sampai di situ, tiba-tiba dia merasa dalam genggamannya seperti memegang sebuah benda, tanpa terasa ia menundukkan kepalanya untuk memeriksa. Begitu dipandang, hampir saja dia menjerit kaget, ternyata di dalam genggamannya telah bertambah dengan sebatang pena kemala berwarna hijau yang panjangnya antara 5 inci. Lubunsi mungkinkah pena mustika ini adalah lubunsi, pena beraksara? Tapi mengapa benda tersebut bisa tersimpan di atas tiang belanda rumah? Aaih bukankah di mana-di mana dia berada sekarang tak lain adalah tempat persembunyian Tok Hei Jai waktu itu. Yee aaa, kalau begitu sudah pasti dialah yang menyembunyikan di sini. Benar, bukankah di antara pesan rahasia yang harus disampaikan terdapat kata-kata yang berbunyi? Gua dalam tanah masuk dalam kayu? Tanda petik. Berpikir sampai di situ, untuk sesaat dia tak berani mengusik tingcik yang cepat-cepat pena kemala tersebut disimpan ke dalam sakunya. Semua peristiwa itu hanya berlangsung dalam sedetik, sementara itu dari kejauhan sana telah terdengar suara sehtosu sedang berseru dengan suara parau. Tak usah khawatir saudara Chen, Kero Xiao Te turun tangan masih tahu diri, asal saudara Chen sekalian segera mengundurkan diri dari gedung ini dan membebaskan muridku, tentu akan Xiao Te kirim orang untuk menghantarkan obat pemunahnya buat kalian. Suara pembicaraan tersebut makin lama makin menjauh, nampaknya orang itu sudah berada jauh sekali dari sana. Menanti Siu Haun Kui Ji Yu, tangan setan pembetut Sukma, Xin Toa Seng menyusul ke depan ruangan, pihak lawan telah lenyap tak berbekas. Kejadian ini seketika itu juga, membuat congkoan dari pasukan pedang hitam ini menjadi gembar-gembor keras, mencorong sinar tajam dari balik matanya. Dia segera menjejakan kakinya ke atas tanah membuat ubin yang kena di jejak hancur berantakan. Dan kemudian setelah melirik sekejap ke atas tiang belandar, dia membopong Tso Kiu Moai dan berseru dengan suara dalam. Kawanan jago pedang yang berada di luar ruangan, masing-masing segera membopong rekannya yang keracunan, cahaya api menjadi padam dan belasan sosok bayangan manusia itu mengundurkan diri semua dari situ, dalam waktu singkat tak sesosok manusia pun yang tertinggal. Menanti semua orang sudah meninggalkan tempat itu, Wee Tiong Hang baru berseru dengan cemas. Ting to aku titik. Ting Cikeng segera melompat turun, kemudian buru-buru serunya. Saudara Wee, mari kita segera pergi Wee Tiong Hang turut melompat turun, ujarnya penuh rasa gembira. Ting to aku, aku. Tangannya segera merogoh ke dalam saku siap mengeluarkan pena kemala tersebut. Dengan wajah serius Ting Cikeng segera mengulapkan tangannya sembari menukas. Bila ada persoalan lebih baik dibicarakan setibanya di rumah nanti, sekarang kita harus segera meninggalkan tempat ini selesai berkata, dia lantas melompat keluar ruangan dan berlalu lebih dulu. Wee Tiong Hang tak sempat banyak bicara lagi dia segera menyusul di belakangnya berlalu dari situ. Tampak dua sosok bayangan manusia berkelebatan dengan cepatnya menuju ke rumah penginapan, kemudian mereka menerobos masuk ke dalam kamar lewat jendela. Wee Tiong Hang benar-benar tak sadar lagi, dengan suara lirih segera bisiknya. Ting Toiko, cepatlah memasang lemtera, siau tak ada persoalan yang hendak dibicarakan denganmu. Sambil memasang lemtera, Ting Cikeng menghembuskan nafas lega, tanyanya. Saudara Wee, kau ada urusan apa? Tanda petik. Dari dalam sakunya Wee Tiong Hang mengeluarkan pena kemala tersebut, kemudian dengan wajah berseri katanya. Ting Toako, coba kau lihat, bukankah benda ini adalah pena beraksara Lubunsi? Tanda petik. Lubunsi. Tiba-tiba mencorong sinar aneh dari balik matu, Ting Cikeng, dengan cepat dia mengambil benda tersebut dari tangan Wee Tiong Hang, kemudian tanyanya, dari mana kau dapatkan benda ini? Tanda petik. Tanpa sengaja siau tak berhasil menemukannya sewaktu merabah-rabah tiang Belandar tadi. Oh oh, kalau begitu benda ini memang berada di Anwan Piau Kiyok, Gumam Ting Cikeng. Ting Toako Wee Tiong Hang segera mendongakan kepalanya sambil bertanya, betulkah benda ini adalah Lubunsi? Tanda petik. Mencorong sinar licik dari balik matu, Ting Cikeng, sambil tertawa seram sahutnya, benar. Jari tangannya segera diayunkan ke depan dan secara tiba-tiba menotok jalan darah Tiong Peng. Niat di tubuh Wee Tiong Hang serangan tersebut dilancarkan secara tiba-tiba. Mimpi pun Wee Tiong Hang tidak menyangka kalau Ting Toakonya bakal melancarkan sergapan kepadanya. Berhubung jarak antara kedua belah pihak begitu dekat, ditambah lagi tanpa persiapan apapun, kontan saja anak muda tersebut merasakan sekujur badannya menjadi kesemutan dan segera roboh terjengkang ke atas tanah. Tak terlukiskan rasa kaget dan terkesiap yang mencekam perasaan Wee Tiong Hang ketika itu, sambil menengadah memandang Ting Cikeng, serunya dengan suara gemetar, Ting Toako, kau. Mengapa kau menyerang Siaw Te? Mengapa kau? Tanda petik. Dengan cepat Ting Cikeng menyimpan pena kemala tersebut ke dalam sakunya, mencorong sinar bengis dari matanya sementara senyuman menyeringai yang menggidikan hati menghiasi bibirnya. Pelan-pelan dia mengangkat tangan kanannya ke udara siap menghajar batok kepala Wee Tiong Hang. Pada saat itulah, dari luar jendela terdengar seseorang berseru sambil tertawa merdu, nah, inilah yang dinamakan bencana datang karena membawa barang berharga. Keriyit. Segulung desingan angin serangan jari yang tajam menerobos masuk lewat jendela dan menghajar tangan kanan Ting Cikeng yang sudah terangkat ke tengah udara itu. Bla'am. Menyusul pula pintu kamar dibongkar orang keras-keras, sesosok bayangan manusia menerobos masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan luar biasa. Ting Cikeng segera merasa telapak tangan kanannya kesakitan luar biasa, rasa sakit ini merasuk sama. Sampai ke tulang sum-sum, dalam terkesiapnya tak sempat melihat jelas lagi siapa penyerangnya, ia menjejalkan kakinya ke tanah dan secepat sambaran petir menerobos keluar lewat jendela belakang. Tampaknya orang yang menyelinap masuk ke dalam kamar itu tidak berhasrat untuk melakukan pengejaran, dengan cepat dia menyelinap pula ke samping tubuh Witiong Hong. Dalam pada ini, paras mukawi Tiong Hong telah berubah menjadi pucat piah seperti mayat, matanya terbelalak lebar, dia duduk tertegun di tempat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Orang itu menundukan kepalanya memandang sekejap ke arah anak muda tersebut, kemudian sambil mendengus gusar serunya. Benar-benar suatu tindakan yang amat keji, bila aku datang terlambat selangkah saja, niscayakah sudah mati di ujung telapak tangannya, atau paling tidak akan menjadi cacat. Ia lantas menepuk pelan punggung Witiong Hong. Witiong Hong memutar biji matanya sebentar kemudian menghembuskan napas panjang, tiba-tiba dia memuntahkan darah kental dan tersadar kembali dari keadaan termangu. Secara lamat-lamat dia merasakan dadanya amat sakit sekali, dengan cepat dia berusaha untuk meronta dan bangkit berdiri. Mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara yang merdu sedang berkata, Kau telah menderita luka dalam yang cukup parah, sekalipun memperoleh care pertolongan yang tepat, paling tidak membutuhkan waktu selama 3-5 hari untuk bisa pulih kembali seperti sedia kala, sekarang aku akan membantumu untuk mengatur pernafasan, duduklah dan jangan bergerak dulu. Ketika Witiong Hong mendengar orang yang berbicara itu seperti suara dari seorang perempuan, apalagi setelah ia mendongakan kepala dan tidak menjumpai bayangan tubuh Ting Chi Kang berada di sana, dengan keheranan segera tanyanya, Siapa Nona? Dimanakah Ting Toa Koku? Tanda petik. Perlu diketahui jalan darah Tiong Tiang Hiat yang ditotok oleh Ting Chi Kang tadi merupakan salah satu dari 36 buah jalan darah kematian di tubuh manusia, Andai kata tidak segera ditolong maka akibatnya akan terjadi pendarahan yang menyebabkan kematian apalagi ketika dia hendak buka suara tadi, keburu jatuh tak sadarkan diri, sehingga dia tidak tahu kalau Ting Chi Kang telah melarikan diri lewat jendela. Terima kasih telah menonton!